Teman-teman bisa menjadi remaja yang terkini, remaja terkini itu maksudnya remaja yang tidak ketinggalan zaman, tapi juga remaja yang memiliki kesehatan dan kecerdasan yang baik gitu, jadi sehingga bisa menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam acara UEMitru Podcast, podcastnya UEMitru Kali ini bersama saya Indah Putri Amali Adha yang akan memandu bincang-bincang santai kita hari ini Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, kesempatan kali ini kita menghadirkan salah satu narasumber yang mana merupakan ketua dari salah satu UKM yang ada di Universitas Muhammadiyah Mitur Yaitu ketua umum dari Peak Air Pilar, mungkin teman-teman sudah tidak asing mendengar kata Peak Air Pilar Nah, untuk tahu lebih mendalam apa itu Peak Air Pilar, langsung saja kita sambut narasumber kita Halo Dania, halo Mbak Indah Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik Alhamdulillah, sekarang kesibukannya apa? Kesibukan saat ini ya sedang kuliah sama berorganisasi tentunya Mbak Indah Insya Allah, oke Boleh dong perkenalkan diri sama UKM Peak Air Pilar ke teman-teman yang ada di rumah Oke, oke halo teman-teman semuanya, salam genre Oke, perkenalkan aku Danieliza Silvani dari UKM Peak Air Pilar Universitas Muhammadiyah Metro Dan sebagai ketua umum pada periode 2023-2024 Oke, nah tadi Mbak Indah bertanya ya Mbak ya soal Peak Air Pilar Jadi aku mau sedikit ngejelasin tentang Peak Air Pilar Itu apa, jadi Peak Air Pilar itu sendiri adalah UKM Kalau di Universitas Muhammadiyah Metro itu sifatnya UKM Yang mana mereka bergeraknya tuh di internal kita sendiri Di anggota kita sendiri, juga di eksternal Jadi selain bermanfaat untuk anggota sendiri Kita juga ingin bermanfaat untuk orang lain Karena kan tadi aku di awal waktu perkenalan Mbak Indah Udah kayak salam genre gitu Itu kan ada artinya gitu Mbak Indah Gimana caranya kita menjadi remaja yang terhindar dari hal-hal yang negatif Apalagi remaja-remaja sekarang ya Mbak Yang sangat emang berbahaya dengan perkembangan zaman kayak gitu Jadi intinya Peak Air Pilar itu bergerak untuk memotivasi remaja-remaja Atau agen of change Untuk kedepannya tuh lebih terencana gitu masa depannya Keren banget loh Apa tadi? Salam genre Salam genre, itu ada artinya gak sih? Kenapa bentuknya gini? Ini kan kayak gini Ini artinya nol, bukan oke ini bukan Karena ini artinya nol Menzerokan atau menge-nolkan dari tiga permasalahan remaja Itu ada yang pertama pernikahan anak atau pernikahan dini Kemudian ada seks bebas, seks bebas dan narkoba atau narkotika Jadi itu kan tiga permasalahan yang sering terjadi di lingkungan remaja Kayak gitu Mbak Indah Oke, mantap banget Berarti nol, ini tiga permasalahan yang ada di remaja Oh berarti fokus Peak Air Pilar ini remaja ya? Betul, remaja Oke, sekarang kan Dania menjabat sebagai ketua nih Pada saat itu sebelum Dania menjabat sebagai ketua Ada gak sih syarat khusus untuk dipilih menjadi ketua Peak Air Pilar? Oke, kayaknya kalau untuk syarat khusus Kita itu gak ada ya Mbak? Karena kalau syarat khusus dari UM sendiri Itu kan syaratnya pertama adalah yang DAD DAD untuk bisa menjabat menjadi ketua UKM Maupun mungkin himpunan-himpunan gitu ya Mbak Indah Tapi kalau untuk yang di Peak Air Pilar itu sendiri Gak ada syarat khususnya gitu Kayak gitu sih Mbak Indah Pada saat itu pemilihannya berdasarkan apa Dan? Kalau pemilihannya kita pakai pemilihan seperti apa? Pemilihan misalkan nanti kita di apa ya Pemilu kayak pemilu gitu loh Mbak Indah Jadi kita untuk diperkenankan untuk memilih salah satu nama-namanya Dicalonkan kayak gitu Itu ada visi-misi juga gitu gak sih? Ada Masih inget gak visi-misi apa pada saat itu? Visi-misi waktu itu kayaknya belum siap ya Mbak Belum siap Untuk menjadi ketua umum Tapi kalau sekarang ada visi-misi Apa dong? Kalau visi-misi untuk Peak Air Pilar sendiri Kalau dari akunya itu gimana Peak Air Pilar bisa membawa kebermanfaatan Kayak yang tadi tujuan awal kami adalah bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar Khususnya untuk Universitas Muhammadiyah Metro Dan juga bisa berkembang dengan lingkungan yang ada atau prestasi-prestasi yang ada kayak gitu Dan kalau misinya yang pasti ada banyak langkah awalnya gitu Langkah-langkah sedikit demi sedikit yang lama-lama nanti langkah kecil itu akan menjadi langkah yang luar biasa Mbak Indah gitu Oke jadi keren banget loh Dania ini Jadi sebenarnya kita ini udah kenal dari SMA ya Emang Dania ini orangnya bener-bener cerdas dan aktif teman-teman Masya Allah Mbak Ida juga lah Amin Oke apa sih Dan yang menjadi rencanamu selama menjebat sebagai Ketua Peak Air Pilar ini? Kalau rencana pasti ada ya Mbak ya Rencana maupun kecil hingga besar nantinya ya kita gak tahu bakal terlaksana atau enggaknya Tapi yang pasti kita harus merencanakan dulu gitu Iya betul-betul Kalau rencana pasti ada Yang pertama kayak gimana caranya Peak Air Pilar ini menjadi organisasi yang gimana ya Bisa untuk semua orang dan semua orang itu nyaman Kemudian juga disitu bisa berkembang Mengembangkan semua potensi-potensi yang mungkin tadinya teman-teman itu belum mengerti akan potensi dirinya Kemudian di Peak Air Pilar bisa menemukan potensinya Kemudian dikembangkan juga disitu Kayak gitu dan juga ya pastinya nyaman untuk semuanya bermanfaat lagi lah intinya gitu Oke tadi kan Dania sempat menyebutkan UKM Peak Air Pilar ini menjadi wadah untuk teman-teman mengembangkan potensinya Itu kan banyak banget UKM yang ada di UM nih Nah yang jadi ciri khas atau program unggulan di Peak Air Pilar itu apa? Oh jadi program unggulan yang ada di Peak Air Pilar Jadi kalau program unggulan yang ada di Peak Air Pilar itu mungkin kalau program unggulnya gak terlalu banyak Mbak Yang pertama itu program unggulan kembali lagi yang tadi itu untuk internal Internal yang dimaksud itu adalah untuk lingkungan kampus Universitas Muhammad Demetro Yang saat ini sedang kami jalankan Mbak Indah Itu ada pemilihan Duta Genre Nah itu pemilihan Duta Genre ini memang kami mengadakannya setiap satu tahun sekali gitu Dan itu untuk anak-anak di lingkungan kampus Universitas Muhammad Demetro Gak hanya untuk anak Peak Air Pilar aja tapi juga untuk seluruh mahasiswa gitu Tapi ada batas maksimal usianya kayak gitu dan itu merupakan program unggulan yang pertama Tapi Peak Air Pilarnya sebenarnya gak hanya ada di UMITR saja Tapi juga ada di misalkan di UNILA kemudian ada di Darmajaya, ITERA gitu Dan mereka juga mengadakan Duta Genre kayak gitu Mbak Indah Berarti Duta Genre itu per kampus atau per provinsi? Per kampus ada di provinsi juga nanti ada setelah kampus semua selesai Per daerah pun juga ada gitu Jadi ada tingkat-tingkatnya Ya dari mulai provinsi sampai ke nasional kayak gitu Iya mantap mantap Terus yang kedua ada program unggulan juga yang namanya LATGA Pelatihan Gabungan itu yang khusus untuk eksternal Eksternal itu yang dimaksud sasarannya itu adalah Untuk anak-anak SMA dan SMP di lingkungan metro maupun juga di provinsi Kalau tahun kemarin kita mengadakan di provinsi, untuk provinsi Jadi SMP dan SMA seprovinsi Lampung Terus diadakannya di bulan September maupun November gitu Mbak Indah Jadi tahun ini belum teraksana Oke, oh berarti ada yang untuk pelajarnya juga ya? Iya, betul untuk menggait Kan kalau misalkan, oh ya tadi kan aku udah ngejelasin Kalau kita tuh fokusnya ke remaja ya Mbak Indah Jadi remaja itu memang ada usianya, ada batas usianya Kalau remaja itu kan dari usia 10 tahun sampai ke 24 tahun Tapi itu bagi yang belum menikah Jadi kalau misalkan sebelum 24 tahun tapi sudah menikah Itu bukan lagi remaja kayak gitu Makanya kenapa kita ambil anak SMP dan SMA Mereka juga masih remaja gitu Dan mereka juga masih sasaran kita kayak gitu Oke, mantap banget Tuh tadi, jadi program unggulannya itu ada dua Pertama duta genreg Dan latgap untuk pelajar Dan kamu kan sekarang sebagai ketua Nah kamu kan punya banyak anggota Gimana kamu mengelola dan memotivasi anggota Untuk sama-sama bisa mencapai tujuan dan target Kalau untuk memotivasi anggota sendiri ya Mbak Indah Mungkin kalau misalkan membicarakan soal anggota ini kan gak ada habisnya nantinya Jadi kalau misalkan memotivasi anggota sebenarnya gak ada yang motivasi yang khusus untuk anggota itu gak ada Tapi yang penting yang kami terapkan untuk pikir pilar itu sendiri Gimana caranya anggota-anggota kita ini nyaman dulu di pikir pilar gitu Kalau sudah nyaman berarti mereka untuk melaksanakan apapun tugas yang ada disitu Pasti ya dengan semangat, kayak gitu dengan penuh tujuan, bisa mencapai tujuan yang kita mau gitu Jadi intinya kenyamanan dulu yang kita terapkan, gimana kita menjalin hubungan yang baik Terus ngobrolnya pun gak harus gitu loh, gak harus ngobrol yang kayak gimana ya mbak Kayak program kerja gitu, gak harus Kita ketemu di pikir pilar itu ngobrol ya, ngobrol masalah hidup gitu juga boleh gitu Asik-asik, kayak asik banget nih di pikir pilar Iya, yang pertama itu adalah kenyamanan mbak Oke Setelah nyaman baru mereka akan Bisa enjoy Enjoy Menjalinnya Nah, kalau tadi kan kita berbicara tentang memotivasi dan mengelola Nah, kalau memanajemen anggota biar bisa aktif Setelah nyaman itu kan pasti kita harus Gimana ya, anggota itu kan harus aktif juga, harus ikut andil itu gimana? Iya mbak, kalau untuk keaktifan anggota Mungkin ini kendala di semua UKM maupun organisasi apapun itu pasti anggota Itu adalah keaktifan anggota itu nomor satu itu masalahnya gitu Kalau dari kita itu untuk bagaimana cara mengaktifkan anggota gitu ya mbak Indah Kita dari awal, kan kami kan ada proses open recruitment yang dimana kita tuh menjaring orang-orang yang memang sungguh-sungguh Yang memiliki loyalitas tinggi, kemudian juga dia memiliki komitmen yang memang dia mau berkembang di pikir pilar Jadi yang pertama yang kita terapkan mulai dari langkah kecilnya itu Aktif di, misalkan di grup, kita pasti ada grup WA ya mbak Indah Nah nanti kita kayak menuntut keaktifan mereka tuh di WhatsApp itu Kalau ada orang yang menginstruksi, dijawab walaupun pakai dengan respon Kalau di WA sekarang ada apa mbak, namanya respon-respon yang love atau apa gitu kan Nggak harus jawab salah atau apa ya mbak ya Kayak gitu, jadi dimulai dari hal kecil dulu Nanti mereka lama-lama merasa tanggung jawab akan tugas mereka Jadi bisa terjaga keaktifannya, kayak gitu Terus juga gimana mereka itu tuh bisa berkembang juga bukan hanya di pikir pilar Kita mengharapkan anggota kita juga itu bisa aktif dimanapun Kayak mereka kan juga pasti ikut organisasi lainnya juga ya mbak Indah Kita juga kayak menginginkan anggota itu tetap aktif dimana aja gitu Berarti kuncinya tuh di komunikasi itu ya Komunikasi itu pasti penting banget mbak Indah Oke, kalau strategi untuk menjalin relasi dan kemitraan dengan organisasi lain gimana Dan? Nah kalau di pikir pilar, tadi aku kayaknya belum mengenalin ya mbak Biro-biro yang ada di pikir pilar Iya-iya Kalau di pikir pilar itu kebetulan ada biro yang namanya biro kerjasama Jadi selain biro kerjasama ada biro perencanaan dan pengembangan Kemudian ada biro life skill Terus kemudian ada biro PS dan KS PS dan KS itu pendidik sebaya dan konselor sebaya Kayak gitu Nah makanya kalau misalkan ada kerjasama Kita larinya ke birro kerjasama Kebetulan Nah terus Kalau setiap ada agenda besar kayak program unggulan tadi Kami sering berkerjasama dengan sponsorship Kerjasama sponsorship dengan instansi-instansi atau pengusaha-pengusaha gitu Nah itu salah satu cara kita juga Dan selain itu Sebenarnya pikir pilar ini kan tadi Sudah aku sepuluh juga ya mbak Kalau misalkan gak hanya ada di UM Jadi ada di sekolah-sekolah SMA, SMP juga ada pikirnya Makanya kita juga kayak sering ke sekolah-sekolah Untuk sosialisasi kalau kita seringnya Jadi itu juga salah satu Cara kita untuk menjalin relasi yang lebih luas lagi Terus juga mengikuti pemilihan duta genre tingkat provinsi Kemudian tingkat nasional juga Kalau misalkan emang itu rezekinya gitu Jadi itu bisa juga membangun relasi dari kita Memperluas relasi gitu Atau kerjasamanya Berarti ada birro khususnya itu birro kerjasama Birro itu kalau di organisasi kayak bidang gitu ya Bidang betul bidang Kalau kita menyebutnya birro Oke selanjutnya Gimana kamu mengatasi tantangan dan hambatan Ketika melaksanakan kegiatan yang ada di pickpillar Kalau tantangan dan hambatan ya Mbak Indah Kalau misalkan Mungkin kalau dihadapi itu Ya pasti nanti akan selesai ya Kalau misalkan hambatan Itu pasti ada Biasanya kalau ada hambatan kecil maupun besar Kami sering yang paling nomor satu itu adalah komunikasi Jadi siapa yang disitu bertanggung jawab dengan hal itu Misalkan lagi acara duta genre nih Mbak Terus masalahnya ada di bagian acara Maka yang paling kami tekankan adalah komunikasi dengan pihak acaranya dulu Baru nanti kita komunikasi ke yang mungkin di BPH-nya gitu Jadi kita tetap mengikut sertakan yang bertanggung jawab Kemudian baru ke kami para BPH-nya kayak gitu Jadi intinya tetap komunikasi itu yang paling penting dalam mengatasi hambatan atau masalah-masalah gitu Oke berarti kan itu sama dengan hampir mirip dengan evaluasi gak sih? Betul loh kalau evaluasi Jadi gimana kamu bisa mengevaluasi keberhasilan dari program kerja yang sudah terlaksana di UKMPK Airpillar? Ya kalau untuk mengevaluasi sebenarnya itu target ini tercapai atau enggak gitu ya Mbak Jadi dengan cara bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu Tanpa ibaratnya enggak merusak pada saat proses di jalan kayak gitu Enggak ada merusak orang lain Maksudnya merusak orang lain itu gimana Mbak Indah? Jadi kayak kita mau mencapai tujuan Misalkan kita mau nanti mengadakan duta genre itu yang sukses Tapi jangan sampai ada resiko lah Bisa dibilang resiko yang terlalu banyak Itu cara mengukur juga Jadi kalau misalkan kita acaranya sukses iya Tapi kalau misalkan resikonya juga banyak Berarti itu tandanya memang belum berhasil kayak gitu Karena resikonya masih banyak Terus juga target di tanggalnya mungkin ya Mbak Indah Target tanggal kalau misalkan kita targetnya di bulan Mei Itu harus terlaksana di bulan Mei Kalau sampai mundur berarti itu agak kurang Agak cacat lah gitu target-targetnya Selanjutnya gimana sih Kamu mempromosikan Peak Airpillar ini kepada masyarakat? Oh oke Kepada masyarakat ya Mbak Indah Jadi kalau untuk mempromosikan Mungkin kalau pertama mempromosikan ke lingkungan kampus dulu lah Jadi kalau mempromosikan ke lingkungan kampus Pada saat kita mau open recruitment Itu kan memang kita Dari awal-awalnya sebelumnya tuh Kayak kami itu Gimana cara bisa menggait Semua fakultas atau semua prodi tuh Kami ada Ada anggotanya Jadi sehingganya nantinya bisa berkelanjutannya mudah Kayak bisa Orang itulah yang menjadi Acuan untuk teman-teman lainnya Bisa mendaftar nantinya Kayak gitu Dan memperkenalkan Apa sih UKM Peak Airpillar itu gitu Dan kalau untuk yang di luar Ke masyarakat luasnya Kita dengan cara itu tadi Mbak Indah Kita ada program kerja yang namanya Sosialisasi ke masyarakat juga Itu nantinya kita akan memberi Apa ya Ngasih tau dulu tuh Apa Peak Airpillar itu Bagaimana Asalnya dari mana Itu kan harus ya Mbak Indah Apalagi masyarakat itu Masyarakat perlu pemahaman yang khusus dulu gitu Sehingganya bisa dengan mudah menerima kita gitu Jadi Dengan cara sosialisasi Kayak gitu Mbak Indah Oke berarti Dengan sosialisasi itu Pertama dari internalnya dulu lah Internalnya dulu Mudah disebarluaskan Oke Selanjutnya Gimana cara Kamu untuk memperkuat nilai-nilai Dan budaya Yang ada sekarang kan Eranya Udah Semakin modern Gimana caranya untuk memperkuat nilai-nilai dan budaya Oke Kalau untuk memperkuat nilai dan budaya Di era yang sekarang Mbak Indah Di era yang sekarang itu kan Lagi di dunia Di masa digital Dan yang paling penting itu adalah Budaya Gimana caranya kita Bersosial media dengan baik Atau menggunakan sosial media itu dengan Manfaat yang baik Kayak gitu Mulai dari tadi yang aku juga udah Sempat jelaskan Kalau kita memiliki budaya Tetap aktif Responsif Dan Apa ya Tanggap Di Di grup Itu mulai dari Langkah kecilnya Kemudian kita juga Kalau misalkan nih Kita mengadakan acara Terus Kan sekarang Jaman sekarang Anak muda sekarang Itu paling Apa ya mbak Informasi yang paling bisa Yang paling baik Yang paling bisa diterima oleh kita adalah Melalui sosial media Paling cepat sampai ke kita Nah maka dari itu Kalau misalkan ada informasi Atau acara-acara apapun Kita tuh Memiliki budaya Untuk bisa Aktif di sosial media semuanya Sebaruasa kan di WA Kemudian di Instagram Ataupun Sosial media lainnya Kayak gitu Itu Merupakan apa ya Budaya Organisasi dari kita juga Gitu Karena kan Memang kadang-kadang Orang yang belum tau Pikar-pilar Pikar-pilar kompak banget ya Bisa Sosial medianya Kayak gitu Tapi itu Butuh langkah-langkah kecil dulu Sebelum sampai ke situ Kayak gitu Prosesnya Betul Berarti berawal dari Komunikasi Kembali lagi Komunikasi lagi Itu pasti Gitu Oke Mantap banget Nah Selanjutnya Gimana cara Mengintegrasikan Kegiatan UKMPK RPLR ini Dengan Visi-misi kampus Kita kan Apa Kampus ini kan Terkena dengan Kampus profetik profesional Profetik profesional Unggul dan mencerahkan Gak sih Mbak Indah Iya Oke Jadi kalau setahu aku Dengan Visi-misi UE Metro Yang ada Gitu Kita Mengusahakan Remaja-remaja Ataupun Anggota dari kami ini Bisa menjadi Remaja yang tadi Mbak Indah Di awal Itu terencana Masa depannya Menjadi Agend of change Yang dimana Nantinya bisa Membawa perubahan Atau bisa Unggul dan mencerahkan Unggul itu Artinya kita bisa Berprestasi Gitu Berprestasi Di Dimanapun Kemudian juga Mencerahkan Mencerahkan itu Kalau di kita Itu bisa Bermanfaat Itu bisa Mencerahkan Kayak gitu Jadi Harapannya juga Teman-teman Nantinya Bisa Mendapatkan Bermanfaatan Dengan adanya PKR Pilar ini Saja Jadi Selain hanya Di dunia Event Aja Untuk PKR Pilar sendiri Kita juga Pinginnya Bisa Membawa teman-teman Gitu Bisa merangkul Teman-teman semuanya Gitu Dan kan Kita kan juga Biasanya Mbak Indah Kalau di setiap Ada acara Kami ini juga Menjalin Kerjasama Kerjasama dengan UKM UKM atau HMJ lain Gitu Dan itu juga Cara kami Untuk Bisa Mengintegrasikan Di Apa ya Visi-misinya UM Gitu Untuk bisa Unggul Dan mencerahkan Oke Mantap banget Profesional Profesional sekali Nah Boleh dong Terakhir nih Beri Kasih Pesan Motivasi Untuk teman-teman Mahasiswa yang ada Di UM Motivasi Kalau motivasi Untuk teman-teman Aku Kayaknya Mau motivasi Untuk bisa nanti Nonton Di Duta Genre Dulu deh Teman-teman Jangan lupa Untuk nantinya Nonton Di acara kami Program Unggulan Dari kami Yang salah satunya Itu adalah Pemilihan Duta Genre Itu adalah Ajakan dari aku Juga Dan Kemudian Motivasinya Teman-teman Bisa menjadi Remaja yang terkini Remaja terkini Itu maksudnya Remaja yang tidak Ketinggalan zaman Tapi juga Remaja yang memiliki Kesehatan Dan kecerdasan Yang baik Jadi sehingga Bisa menjadi Tadi Itu tadi Mbak Agent of chance Untuk masa depan Bangsa Karena Bangsa itu Memerlukan kita Anak-anak muda Remajanya Oke mantep banget Makasih loh Dania Udah Mau mampir KUE Metro Podcast Ini banyak banget Motivasi yang bisa Kita dapatkan Dari Dania Selaku ketua Umum Peak Air Pilar Baik CV KUE Metro Itu tadi Bincang-bincang kita Bersama Dania Liza Silvani Jadi Peak Air Pilar ini Sebagai contoh Atau teladan Kita sebagai Remaja Atau Game of change Yang memiliki Masa depan Terencana Oke teman-teman Sampai jumpa Pada kesempatan Lain Dengan topik-topik Yang lebih menarik Saya Indah Putri Amalia Adha Pamit undur diri Sampai jumpa Di UEMetro Podcast Podcastnya UEMetro Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh